Halo selamat berjumpa kembali Terima kasih telah menanggapi video saya yang membahas tentang golden rules dan opini issues putar skandal member ini Melalui surat terbuka untuk manajemen kemarin ya yang sudah saya rilis Itu banyak banget komen yang udah masuk Di video kali ini kalian tidak akan menemukan saya yang berapi-api mengutarakan isi pikiran saya Lalu mencoba mendoktrin kamu untuk berpikir sama seperti saya Tidak di video kali ini kamu akan melihat sisi rangplen yang lebih kalem yang rimo Yang udah paham dengan medannya gitu lah Karena dari semua komen yang masuk saya menyadari satu hal bahwa Mayoritas komen yang masuk itu pada bilang bahwa gak bisa bang usul-usul lu gak masuk bang Karena memang pada sistemnya pada dasarnya sistemnya idol group 48 itu ya memang seperti ini Ada aturan-aturan main yang gak bisa dilanggar Ada konsekuensi yang harus member terima ketika mereka memutuskan untuk jadi idol Kalau memang gak bisa nerima itu ya mending great aja Banyak-banyak komen yang bilang seperti itu Saya bacain satu-satu semuanya dan saya memproses itu dalam pikiran saya Berujung kepada sebuah kesimpulan bahwa disini memang terdapat perbedaan sudut pandang Dalam sebuah fandom yang sama ya yang kita gelutin ini kan sama ya Banyak perbedaan sudut pandang antar fansnya termasuk perbedaan sudut pandang saya dengan perbedaan sudut mayoritas dari penonton saya Dan itu wajar dan itu saya hanya bisa menanggapnya dengan oh yaudah Saya punya hak atas opini saya kamu pun juga punya hak atas opini kamu Alih-alih saya maksa yaudah kita jalanin aja begini kan Saya terlalu capek untuk berdebat lebih lanjut Dari awal pun saya merasa ngapain sih Rang bahas beginian lagi Lu gak inget umur apa udah umuran segini masih bahas penggaris emas Tentang hal yang remeh temeh Tapi ya sebenarnya kenapa akhirnya saya tergerak dan ketrigger untuk bahas ini Karena saya tidak suka dengan keadaan fandom yang kebakaran jenggot begini Yang tidak enak, tidak enak dihuni loh Ketika fandom penuh dengan sesuatu yang panas dan tidak enak dihuni kan kita jadi gak nyaman gitu Jadi ketika gue ngerasa gak nyaman dengan fandom yang sedang terdera kasus begitu Saya jadi bawaannya pengen meluruskan gitu dengan apa yang saya pikirkan Tapi ternyata ditentang juga Jadi ya sudah Udah capek buat berdebat, udah capek buat ngelawan lagi Jadi ya kita baca-bacain aja nih Komen-komen yang masuk sejauh ini ada 153 Menurutku golden result ada tapi Kalau gak ketahuan gak bakal dihukum Read more Yuh Aduh panjang Banyak nih yang berkata bahwa kurang setuju dengan pendapat gue di video ini Bahwa tuh kalau mau jadi idol harus ada yang dikorbankan Ada konsekuensinya Ini tuh udah gue baca kok sebenarnya Tapi untuk menanggapinya panjang sekali ya Tapi ini merupakan bahan bacaan yang bagus Dan disini gue mau ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengutarakan isi opini dan pendapat kalian Dengan tulisan sepanjang ini Ini butuh effort ya untuk menulis sepanjang ini luar biasa loh Makasih loh Rapih lagi Rapih loh ini strukturnya Jadi makasih Nah ini udah sepanjang ini ada reply-nya juga Reply-nya singkat setuju Setuju dengan poin-poin abang Cakep nih opini-nya nice Nah ini juga gak setuju mas Rangga Mereka bukan idol Korea Iya ternyata perbandingan yang gue kasih antara K-pop industry dengan 48 industry Gak bisa apple to apple gitu Karena emang banyak perbedaan Dari root-nya dari sistemnya itu udah berbeda Jadi oke To be fair that's unlikely gonna happen Kayaknya gue mau ngomong tentang ini ya Pokoknya kalau Kalau ini diterapkan Pasti fandom akan lebih oke Ternyata Dugaan Beberapa orang juga bilang That's unlikely gonna happen Gak akan terjadi Yang ada fandom bakal Bakaran jengkut lagi Baik Dan dia yakin banget fans Bakal menurun drastis Dari sini pun saya juga jadi berpikir Memang sudut pandang saya Itu bukan sudut pandang Mayoritas fans JKT48 Makanya disini ada perbedaan mencolok ya Antara sudut pandang saya Pola pikir saya Dengan pola pikir Mayoritas Para fans JKT gitu Dan emang saya akui juga Jika Semua orang punya sudut pandang yang sama kayak saya Bukan hanya JKT48 gak akan bertahan lama Tapi justru JKT48 JKT48 gak akan ada mungkin ya Mungkin JKT48 gak akan ada Kalau semua orang mikirnya kayak saya Realitanya begitu Ya kan Memang Namanya realita Dengan idealisme Kadang Gak akur gitu Mungkin sudut pandang saya terlalu ideal Padahal realitanya Beda lagi Realitanya kayak gitu Idealisme saya kayak gini Kalau mencoba Kalau mencoba memasukkan idealisme saya Yang ada realitanya nanti Terguncang Paham Saya tuh paham Udah gede Merti gue Bahkan Kemarin tuh gue sempet baca Ada yang bilang gue Terlalu egois Gitu lah Atas pemikiran gue Ini apa sih Sepuh kembali turun gunung Gak usah lah Sepah sepuh Ini lagi mis bahu lalim Dia akan ongel ketika Ada logo baru Atau ada masalah Kota pertama yang gue kenal Dari sekian banyak kota Saya orang pertama Wow Saya tersanjung Karena dari awal Sudah ada rules Seharusnya dengan menjadi member Mereka harus ngibutin rulesnya Mayoritas Itu kok Opininya seperti itu Ada replynya Si Bagas Emang dari awal Guys Udah gas Udah 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 Jangan ditentang lagi guys Rules ada Tapi golden rules itu Gak ada Gak tau ah Pusing ah Bahas golden rules Ada apa enggak Tuh Gak bisa bang Suka gak suka Mau ada atau gak ada GR Gladir sick Nah bukan Golden rules Persepsi adanya GR Ini salah satu faktor Yang bikin JKT ada Sampai sekarang Bener kan Kalau misalnya semua orang Sudut-sudut langgan sama kayak gue JKT gak akan kayak sekarang Gitu lah Intinya Enak ya jadi cowoknya Bisa ngobrol beratis Beratis Kalau untuk menjawab ini Gimana bang Karena secara material Lebih murah dan enak Si pacar Daripada fans Ya memang Ya Tanggapan saya pribadi Ya pribadi banget nih Memang dari awal Hidup itu tidak adil guys Dari kita dilahirkan Ke dunia Ceprot Realitanya adalah Life is unfair Maka Kita pun semacam punya Obligasi untuk Memberikan Fairness Keadilan Justice Kepada Dunia Kepada kehidupan Makanya sampai dibikin Justice League Supaya Keadilan bisa dijaga Memang pada dasarnya By default Hidup ini memang sudah Tidak adil Nah Tapi gak tau deh Seorang Ruth Halim Berkomentar Ah jadi malu Aku ditonton Ruth Halim Oh kalau dia Dia kubu gue Yang sudah mewakili Gret aja lah Ini bertentangan sekali Yang mengkomentar di atasnya Dan ya kemungkinan Jadi biaya tim Ini sports Oke baik Ini agak-agak Kalau sampai Ada Permintaan Gret aja lah Biar bebas Mending Gret aja lah Kok jadi Kok jadi rasanya Kita yang ngatur ya Kan Kerjaan Kerjanya Aduh Gatau deh Gue Sedang berusaha Untuk tidak Tidak melawan Gitu lah Jadi Menerima Saya Di video ini Saya nerima dulu aja deh Saya dari dulu juga Tim yang bolehin Member pacaran Tapi setidaknya Pilih yang bagus Sendik Ya Itu subjektif lah ya Sensi dari gue Rulus kan Biar performa mereka Bagus Kalau dengan pacaran Mereka bisa Lebih baik Why not Katanya Tapi Banyak fans bilang Udah harus Terima konsekuensi Gak boleh Itulah Semacam itu Ada replynya juga Kalimat terakhir Absolut apa ya Oh ini Keputusan-keputusan JOT Cuma berdasar Dari rame Atau tidak Hanya di TL Gak cuma Keputusan JOT Terusin sendiri Kalimat gue Pacaran Diberain Ntar Kalau tau-tau Hamil Gimana Jangankan Member Ini mah Aduh Gak tau deh Peraturan golden rule Sebenernya bagus-bagus aja Tapi menurut saya Menjadi sangat tidak sehat Ketika sudah menemukan Kondisi mesos Yang dipenuhi hujatan Ya ini Yang maksud saya Fandom Yang tidak nyaman Untuk dihuni Itu adalah ketika Fandom yang Penuh dengan Makian Hujatan Dan seruan Kebencian Ini yang menjadi Toksik Kan kita Gak betah Dan kita Gak Gak nyaman Gitu Kitanya yang ada Di dalam Fandom aja Gak nyaman Bagaimana Dengan orang luar Yang melihat Fandom kita Mereka akan Semakin Bilang Ih Ih Wotai Ih Jiji Ih Wotai Ih Frick Ih Gitu-gitu Ya saya sih Mencoba untuk Mempositifkan Pola pikir Fandom Tapi ternyata Gak mempan juga Ya Daripada Diterusin Mending saya nerima Dulu aja Ini disini Aduh panjang Tapi gue udah baca Kok gue udah baca Ini semua udah gue baca Guys Nah ini Cinta dan perkembangan Gadis Di seorang maju Memang sangat penting Tapi Gak harus Selalu diselerin Laut pacaran kan Malah dengan Adanya RKJ Membernya Bisa menjadi Belajar tentang Prinsip dan Profesionalitas Kerja Ini yang Tadinya Kontra dengan Pemikiran saya Dimana saya Mikir Profesionalitas mereka Adalah Yang mereka Sebagai idol Mereka Menjalankan Apa yang menjadi Tanggung jawab mereka Yaitu Mengentertain Di atas panggung Maka hal-hal Yang terjadi Di bawah panggung Itu menjadi Ranah privasi Gitu kan Tapi Menurut Sebagian besar Wotazen Ya Sebagai idol Maka Tidak hanya Di atas panggung aja Tapi juga Di bawah panggung Dan di belakang panggung Dan di semua tempat Semua sisi Harus profesional Maka termasuk Gak boleh pacaran juga Dan sebagainya Gitu Baik Pemikirannya Emang beda Disitu aja Kita Gue menerima dulu Nih Saya Disini kan Tidak ada senior Junior Jadi sama aja Yang ada Super junior Itu suju Tapi itu bukan JKT juga sih Tapi kenapa Gue jadi kemana-mana Alasan saya menjadi JKT Karena saya suka Lagu-lagunya Wih Sama dong Kita dong Saya juga Karena lagu-lagunya Setau saya Atraksi utama JKT Adalah Perasaan Nah Ini Kan Yang menjadi Bumbu Dari fandom Ini Yang dimainkan Adalah Perasaannya Itulah Yang membuat Para fans Mau Spend money Untuk VC Dulu pada zamannya Untuk beli tiket Handshake Lalu untuk Beli Ceki Aduh Istilah ceki Itu bukan istilah Di 48 Itu istilah Cika Idol Apa sih ceki Two shot Nah Beli two shot Beli segala macam Merchandise Ya Kenapa fans Mau spend money Karena perasaan mereka Sudah terambil Oleh Para member Maka ketika Perasaan itu Dipatahin Para fans Dibikin patah hati Maka mereka Tidak mau Spend money lagi Maka Management akan Merugi Ya Sistemnya seperti itu Yang kita lihat ya Bisnis jualan perasaan ini Sudah menjadi Rahasia umum Yaudah Terus Ya itulah Maka 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 Secara garis besar Yang saya lihat Disini kan Saya Tidak memiliki Pola pikir Seperti yang Mayoritas fans JKT Punya Gitu loh Pola pikir saya Agak berbeda Maka disini Gue ngerasa Anomalinya Berarti disini nih Di gue nih Gue yang punya Anomalinya Anomali itu apa ya Gue yang punya Kelainannya disini Terus gue jadi Bertanya sama Dari gue sendiri Kenapa gue tidak Memiliki pola pikir Seperti yang Para penonton Gue pikirkan Gitu Terus gue jadi Overthinking Jangan-jangan gue Gak bakat nih Jadi fans JKT Jangan-jangan Selama ini Gue gak layak Jadi wota Jangan-jangan Gue gak punya bakat Jadi wota Gue gagal Selama ini ya Nah itu adalah Bentuk Overthinking gue Ini masih banyak lagi Coy Yang sudah speak up Mas Entahlah mungkin Berapa orang Yang berbeda Tapi kalau gue pribadi Emang sama kayak Lemas Nah di titik ini Kayak Oke terima kasih Sudah Sama pikirannya Mas saya Tapi kebanyakan Disini tidak Jadi Yaudah Makasih atas Ini Tapi ini ada Read more Panjang Oh kan Panjang Tapi gue udah baca Tenang aja Kalau dari saya mungkin Karena Golden rules Point yang dijual Jawet yang sama kan Ya Saya setuju Kalau statementnya Ada dari awal banget Nah Kunciannya adalah Dari awal banget Ini sih Tapi kan kita Sudah bertumbuh Kembang besar Bersama selama 12 tahun Dengan Aturan main Seperti itu Dan sistem yang Seperti itu Maka kan Gak bisa diterapin Usul gue nih Gak bisa diterapin Banget ini Ya sudah Saya menerima Jadi kesimpulannya Apa sih Kesimpulannya gue Yaudah Yaudah Oke Yaudah Gitu Mesti panjang guys Aku kalau bahas Semuanya di video ini Panjangan Karena mostly gue akan Menerima semua Opini kalian Mencernanya Di dalam pikiran saya Dan Menginkorporasikan itu Di dalam Sudut pandang saya Ya sudah Ibecah ya Di menurutku Ini langkah yang lebih kejam Daripada yang diturunkan Ke trainee Jadi ini hukuman yang kejam Itulah Cewek yang kejam sekali Gue gak setuju Pernyataan lo tentang Golden Uso Yang gak ada Sebagai adult Disuruh tahu konsekuensi Oke Intinya kan itu Bener Ini Satu paragraf inilah Eh Satu paragraf ini Eh Satu paragraf ini Adalah satu paragraf yang Selama ini Saya tidak punya Di pikiran saya Saya tidak berpikir Seperti ini Gitu Kalau memang Gak mau dikekal Seperti Oleh peraturan seperti itu Gak usah jadi idol Selama ini Gue gak pernah mikir demikian Yaudah Disini Saya mencoba Menginkorporasikan itu Di pikiran saya Supaya Supaya gak usah ada perbedaan Gak usah ada Saling ini lagi lah Aduh debat lagi Sampai Sampai debat Menerima tuh Maksudnya bukan berarti Saya jadi Ikut punya pikiran gitu Enggak Saya tetap Percaya dengan pendirian saya Cuman Saya gak mau debat lagi aja Gitu Menerima dulu Ini menerima segala Opini dari kalian Aja sih Tuh Ini dia Lu terlalu arogan Arogan film naga kan Eh Eh raguan Lu terlalu arogan Dan ngerendahin fans Management bahkan Member JKT sendiri Mohon maaf Kalo dinilai Jadi Saya arogan Saya merendahin fans Padahal Tujuan utama saya tuh Cuma pengen Menciptakan Suasana fandom Yang lebih adem Dan kagak panas Gitu aja Pengennya sih Cuman ya Ternyata Usul saya malah Bikin tambah panas Maaf ya Jadi Oke Masih panjang guys Masih ke bawah lagi Ini bukannya gue gak mau baca Gue udah baca semuanya Cuman kalo untuk bahas Satu-satu Panjang banget nih video nanti Uh Uh Masih ada read more Read more panjang Luar biasa loh guys Wah Masih ada lagi Wah 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 Gue udah baca semua kok Tenang aja Wah Wah tuh kan Uh Hah Ya udah Mohon maaf Telah Punya opini demikian Kenapa gue Minta maaf Kan kita Masing-masing punya hak Juga kan Gak apa-apa Kamu punya Hak Atas pikiran ini Apalagi secara Mayoritas Pikirannya bulat Gitu ya Pikirannya sama Maka terciptalah Kolam fandom ini Saya Agak berbeda Tapi saya juga ada Di fandom yang sama Jadi disini Kita punya perbedaan Sudut pandang Yang mana sebenernya Itu merupakan hal yang wajar Tapi membuat saya Overthinking Jangan-jangan gue selama ini Gak bakat Jadi wata Memang Pada awalnya Saya tertarik Dengan JKT48 Memang bukan dari Membernya Dan bukan dari Bisnis Delusi Dan halunya sih Tapi dari lagunya Dulu Emang saya Secara saya Saya lahir dan besar Dengan bermusik Gitu Mata pencaharian Saya juga musik Kegiatan saya Sehari-hari Gak jauh-jauh Dari musik Dan JKT48 Salah satu jualannya Juga adalah lagu Dan musik Ya kan Apalagi musik Mereka Jepang-Jepangan Itu udah Sangat selera saya Banget sejak dini Karena dulu Saya suka nonton Kartun-kartun Jepang Yang nongol di TV Di hari minggu pagi Jadi Nada-nada Dan Arrangement-arrangementnya 48 songs Itu Sangat masuk Ke selera saya Jadi Saya Masuk ke JKT48 Dan fandomnya Ini tuh Awalnya dari lagunya Dulu Gitu Dan Semakin kesini Gak jauh-jauh Sebenernya tuh Sejak saya kenal Fandom JKT Dari lagu River Gak lama kemudian Saya kepincot juga Sama membernya Akhirnya Saya Ikut dalam sistem juga Yaitu Kena juga Sama halunya Sama delusinya Waktu itu Saya mengusikan Melodi Dan saya Juga pernah Sakit hati Oleh Member saya Sakit hati Karena member Yang saya Oshikan Melodi Waktu itu 2013 Itu dulu Bulan Apa ya September Ke Oktober Kali Kalo gak salah Waktu itu Oshi saya Kena kasus Skandal Dimana Fotonya tersebar Bahwa dia lagi Ada Jalan di mall Terus Ngantri Di depan Bioskop Sama cowok Disitu Saya panas Disitu Saya gak tenang Disitu Saya Galau Asli Gue Baperan Banget Terus Jadi Hidup Rasanya Hambar Gak bisa Tidur Gak Napsu Makan Gak Jelas Berhari Hari Kepikiran Terus Melodi Kok kamu Tega Mengkhianati Perasaanku Hati Gue bilang gitu Tapi otak gue bilang Apaan sih Ran Kenapa lo galauin Emang lo siapa Emang dia siapa Lo Perang antara Batin Perang antara otak Dengan hati Itulah Kenapa Salah satu lirik lagu Rangga Pranendra Yang judulnya Mengubah Dunia Disitu ada kata-kata Memahami dua sisi Hati dan logika Adalah keseimbangan Yang harus dijaga Karena emang susah banget Menjaga keseimbangan Antara hati dan logika Hati dan otak Ya Itu terjadi di saya dulu Saya juga sempat Dan pernah Menjadi wota yang Wota Jajaran sakit hati Karena Oshinya Kena skandal Berhari-hari Saya Tidak jelas Kepikiran Baperan Galau Dan Hidup tuh rasanya Abu-abu Hitam Kelam Sunyi Sepi Sedih Kalut Ya kayak gitu Sampai akhirnya Saya dibikin Gas wreck Sama member lain Waktu itu Setelah berhari-hari Saya galau Saya merasa Kok Idoling ini Sebagai hobi Tapi kok Gue gak nyaman Jalanin hobi gue ya Kenapa gue gak Gak enak hati Banget Waktu itu Karena Oshi gue Kena skandal Disitulah Sesosok member lain Tiba-tiba bikin gue Gas wreck Maka Lahirlah Lagu Untuk member lain Selain Oshi gue Waktu itu Nah ketika gue bikin lagu Untuk member lain Disitu Gue tiba-tiba Ngerasa bersalah Sama Oshi gue Gue berasa selingkuh Maka Ketika dapet Kesempatannya Waktu itu Beli tiket handshake Untuk ketemu Dengan Melody Ada pada depan Untuk Menyatakan maaf Maaf ya Melody Saya selingkuh Dari kamu Intinya gitu Secara Gak langsung Tapi gue bilangnya Maaf ya Melody Saya bikinin lagu Untuk member lain Disitulah Melody bilang Nah gak apa-apa Namanya juga berkarya Lanjutin aja Malah aku dukung Katanya Disitu gue merasa Memiliki Kebebasan Perasaan Apa ya Ibaratnya Kalau di istilah ekonomi Itu ada istilahnya Kebebasan finansial Nah Disini Kalau di Terminologi ini Gue merasakan Semacam kebebasan finansial Tapi disini Kebebasan ngaidol Kebebasan perasaan Disitu gue merasa Kayak I'm like a phoenix Rises from the ashes Terus gue jadi Melihat lagi Diri gue Di beberapa hari lalu Terus gue mikir Gue ngapain bego amat sih Sampai Sampai galau begitu Orang sebenernya Ngaidol itu Bisa dibawa dengan senang Bisa dibawa dengan fun Gue bisa seseneng ini Ngaidol kembali Akhirnya gue ngosihin Melodi lagi Dan gue semakin Semakin Kukuh Semakin Apa sih Semakin memantapkan diri Sebagai Melodi Oshi Sampai akhirnya gue pensiun Itu kan lewat Tiga tahun setelahnya Tapi Selama Tahun-tahun aktif Gue ngaidol dulu Itu gue adalah Melodi Oshi Garis keras Walaupun Sempet dibikin galau Gitu Ya Intinya adalah Ketika gue Memiliki kebebasan Perasaan dalam Ngaidol ya Kebebasan berperasaan Dalam ngaidol Seperti ini Dimana gue udah gak ngalamin Baper-baper lagi Ketika ngeliat ada Isu-isu skandal Isu-isu skandal Begini lagi Gue jadi mikir Ngapain guys Ngapain dibikin panas sih Gitu loh Itu yang mau gue Sampaikan Itu yang mau gue terapkan Niatnya gitu Supaya damai Aja Fandomnya Tapi Ya udah Sistem berkata demikian Wotazen berkata demikian Ya saya nerima Gitu aja Jadi Udah lah ya Channel ini Untuk kedepannya Saya gak mau Ngisi-ngisi lagi Channel ini Dengan hal-hal Yang remeh-temeh Seperti ini Saya suka JKT Dari musiknya Dari lagunya Maka saya akan Ngisi channel ini Dengan Ngebahas lagunya Aja Walaupun Emang Lebih rame View-nya Dan traffic-nya Kalau ngebahas Golden Rose Dan ngebahas hal-hal Seputar member Reaction member Itu lebih rame Memang Tapi Jujur Li Saya Saya Tertarik Dengan lagunya Dan Saya juga Kalau ngebahas hal Remeh-temeh Tentang Golden Rose Begini Saya juga Ngerasanya Gak seret Karena Ngapain sih Bahas ginian lagi Gak penting Nginget umur Gitu-gitu Jadi bahas lagunya Aja Kedepannya Kita bahas lagu Aja Kedepannya Gue akan Coba bereksperimen Soal Fandom JKT Ini Dari segi Musiknya Dari segi lagunya Segi covernya Dan chord Tutorialnya Dan Partitur Note Baloknya Dan sebagainya Pokoknya Seputar musik Aja Ini channel musik Sekali lagi Ini channel musik Guys Ya Gitu Dah Terima kasih sudah menyimak Terima kasih sudah beropini Di Video saya Di kolom komen Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau kita ada perbedaan pendapat Perbedaan sudut pandang Tapi Mudah-mudahan Jangan membuat kita jadi benci Satu sama lain Kita saling nerima aja Atau kita lagi ada di kolom yang sama Kita lagi Menyukai Grup yang sama Kita lagi memandang Ke panggung yang sama Jadi Ya Kita jaga kedamaian Antar fans aja Dengan kayak gitu kan Dengan menjaga Kedamaian di dalam Maka orang luar Juga akan melihat Oh Phantom JKT Tidak sebar-bar itu Kok Ya Kita Ibarat kata Gue AC Milan Lo Inter Milan Kita sama-sama Milan Memang beda aja Cuman kita sama Lawan kita Juventus Enggak ya Itu udah Itu Referensi gue Sepuluh tahun yang lalu Kayaknya ya Sekarang kayaknya Liga Itali Udah dominasinya Berbeda ya AC Milan Peringkat berapa guys Sedih amat Yaudah Saya Rangga Pranendra Pamit undur diri Kita ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa 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 di video berikutnya